Identifikasi Inavis Polres Cirebon Kota, Senin Siang membongkar makam seorang korban yang diduga korban pembunuhan disertai pemerkosaan. Identifikasi Inavis Polres Cirebon Kota, Senin Siang membongkar makam seorang korban yang diduga korban pembunuhan disertai pemerkosaan. Pembongkaran melibatkan tim forensik dari Polda Jawa Barat terhadap Jena Savina di tempat pemakaman umum Kisangu, Desa Jati Mulia Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pembongkaran dilakukan menyusul adanya kecurigaan dan pengakuan para tersangka yang menjurus adanya aksi kekerasan dan pembunuhan hingga pemerkosaan. Dari korban pembunuhan, terus nanti yang kedua, nanti korban yang laki-laki di daerah Manjalengka. Hasil otopsi tersebut kemudian akan dijadikan alat bukti pelengkap untuk menjerat para pelaku. Seperti telah diberitakan sebelumnya, dua orang ditemukan tewas di jembatan layang talun kepompongan. Dari hasil penyelidikan, ternyata kedua korban merupakan korban pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Halo sahabat Tarimus TV, welcome back to channel Tarimus TV. Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terhebo hari ini. Polisi akhirnya bongkar makam Eki, anak Ibtu Rudiana, diminta oleh Hotman Paris bongkar makam Eki. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ayah dari Muhammad Rizki, Eki, Ibtu Rudiana, mempersilahkan para penyidik untuk membongkar makam anaknya untuk keperluan penyidik. Hal itu disampaikan oleh Rudiana saat menggelar konferensi pers bersama pengacara keluarga Vina Hotman Paris Hutapeya di Kreaton Kacirebonan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Hotman Paris bertanya, apakah Rudiana bersedia makam Eki dibongkar? Hal itu juga untuk menanggapi isu bahwa Eki masih hidup. Saya tegaskan, yang meninggal adalah anak saya, Muhammad Rizki Rudiana. Jika penyidik membutuhkan meski berat, kalau untuk penyidikan mangga, kuburan anak saya dibongkar saja, kata Ibtu Rudiana. Dalam konferensi pers tersebut, Rudiana membanta semua tuduhan yang menyebutkan dirinya telah melakukan rekayasa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Demi Allah, saya bersumpah dengan tujuh turunan saya, jika saya berbohong semua tuduhan itu tidak benar, tegas Rudiana. Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa terkait kecelakaan tersebut, ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia hanya menerima laporan dari setara pelayanan kepolisian SPK bahwa Eki sudah berada di ruang jenazah. Saya tidak tahu apa yang terjadi terkait kecelakaan itu. Saya mendapat laporan dari SPK bahwa anak saya ada di kamar mayat karena kecelakaan sekitar pukul 23.00. Mengenai kamera pengawas CCTV, Rudiana menjelaskan bahwa ia bersama anggota kepolisian lainnya telah mencari rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Saat kami mencari informasi terkait TKP, penemuan mayat, kami mencari CCTV. Saya sempat masuk ke Alfamar, tapi tidak ada CCTV. Kami bertanya kepada semua orang, termasuk Dede dan Ayem yang nongkrong di depan tempat cuci mobil. Mereka yang memberikan informasi kepada kami, jelasnya. CCTV di perumahan The Garden sempat saya periksa, tapi posisinya tidak jelas mengarah ke jalan raya, hanya mengarah ke depan rumah. Hal ini sudah saya sampaikan ke penyidik, tambahnya lagi. Ibtu Rudiana gelagapan saat ditantang oleh Hotman Paris, bongkar makam sang anaknya, yaitu Eki. Akhirnya kini mau. Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik setelah sekil lama bungkam atas kasus sang anak, yaitu Eki. Bersama kekasihnya Vina Cirebon. Bersama dengan Hotman Paris Hutapeya dan keluarga Vina, Ibtu Rudiana mengklarifikasi banyaknya pemberitaan miring terkait kasus Vina Cirebon. Dalam konferensi vers itu, Ibtu Rudiana membantah bahwa sang anak, Eki masih hidup. Ibtu Rudiana juga membantah statemen soal rekayasa kasus Vina yang selama ini ia tutupi. Saat ini, Ibtu Rudiana juga dicecar Hotman Paris soal pembongkaran makam Eki. Merespon itu, Ibtu Rudiana tampak gelagapan menjawabnya. Namun pada akhirnya, Ibtu Rudiana mengamini permintaan Hotman Paris dan bersedia makam Eki dibongkar. Saya sebenarnya berat hati, tapi kalau untuk penyidikan, saya bersedia. Bongkarlah kuburan makam Eki, kata Ibtu Rudiana. Terima kasih telah menonton! Identifikasi Inavis Polres Cirebon Kota, seni siang membongkar makam seorang korban yang diduga korban pembunuhan disertai pemerkosaan. Pembongkaran melibatkan tim forensik dari Polda, Jawa Barat terhadap Jena Safina di tempat pemakaman umum Kisangu, Desa Jati, Mulia Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pembongkaran dilakukan menyusul adanya kecurigaan dan pengakuan para tersangka yang menjurus adanya aksi kekerasan dan pembunuhan hingga pemerkosaan. Hasil otopsi tersebut kemudian akan dijadikan alat bukti pelengkap untuk mencerat para pelaku. Seperti telah diberitakan sebelumnya, dua orang ditemukan tewas di jembatan layang talun kepompongan. Dari hasil penyelidikan ternyata kedua korban merupakan korban pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!